Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, benar juga. Kemana kelompok orang itu masuk? Zuawan tiba-tiba bertanya. Mayuji melirik raksasa di belakangnya, sudut mulutnya memperlihatkan senyum licik, dan berkata, Hehehe, tentu saja itu tempat paling berbahaya di reruntuhan Tan Penghong. Sekelompok orang bodoh itu masih mengira mereka memasuki reruntuhan yang sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Zuawan melirik Mayuji, terdiam sejenak untuk Dharma Raja Lampu Emas, Sakyamuni, dan yang lainnya di dalam hatinya. Hal ini benar-benar dibodohi oleh Mayuji. Berikan padaku apa yang aku inginkan. Demi menenangkan pikiranmu, aku bisa bersumpah pada sumpah Dao Surgawi, kata Zuawan dengan tenang. Mayuji melambaikan tangannya dan berkata, Lupakan sumpah Dao Surgawi. Aku juga sudah sering berurusan denganmu. Meskipun kamu sangat licik, kamu tetap sangat bisa dipercaya. Aku masih bisa percaya padamu dalam hal ini. Selesai berbicara, Mayuji mengeluarkan manik-manik transparan dan melemparkannya ke Zuawan. Manik ini disempurnakan olehku dari dunia penyimpanan Tan Penghong. Di dalamnya terdapat semua kekayaan Tan Penghong dalam kehidupan ini. Aku mengambil sepertiganya. Mayuji melanjutkan, Oh, benar juga, pecahan sumber alam itu juga ada di dalam. Bahkan jika Anda tidak mengenali benda itu, Anda dapat mengenalinya pada pandangan pertama. Zuawan mengambil manik itu dan menuangkan akal sehatnya ke dalamnya. Ia segera menemukan dunia baru. Manik-manik ini seperti dunia kecil dengan banyak ruang di dalamnya. Ia melihat berbagai macam senjata dewa, obat dewa, pil dewa, dan sebagainya menumpuk seperti gunung. Semuanya dikategorikan ke dalam kategori yang berbeda. Begitu banyak sumber daya. Zuawan terkejut dengan banyaknya sumber daya di dunia mutiara. Dengan sumber daya ini, domain changlan di belakangnya akan berkembang lebih cepat. Di tengah-tengah dunia manik-manik, ia melihat pecahan besar bola yang bersinar. Pecahan bola ini berukuran sekitar 3 km, dan permukaannya ditutupi berbagai tanda jimat dan hukum yang rumit, membuatnya tampak sangat luar biasa. Sepertinya ini adalah pecahan asal usul alam. Zuawan menatap pecahan bola itu dengan mata berbinar dan berkata penuh semangat. Ketika indera ketuhanan Zuawan bersentuhan dengan pecahan asal alam, pupil matanya mengecil. Energi dalam pecahan asal alam itu bagaikan hujan musim semi yang terus-menerus menyehatkan jiwanya, membuatnya tumbuh jauh lebih kuat. Fragmen asal usul alam memiliki banyak kegunaan. Ia dapat menyehatkan jiwa dan juga digunakan untuk kultivasi, tetapi ini bukanlah kegunaan terbesarnya. Kegunaan terbesarnya adalah untuk meningkatkan level alam. Mayuji berdiri di depan Zuawan, menyilangkan tangan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah Zuawan menarik kembali akal sehatnya, dia menatap Mayuji dan berkata sambil tersenyum, saya sangat puas kali ini, terima kasih. Dengan hubungan kita saat ini, kita masih perlu bergantung pada saudara Zuo di masa depan. Mayuji berkata sambil tersenyum nakal. Zuawan mengangguk, matanya berbinar. Apakah kamu tahu Akademi Dao Surgawi Kuno? Senyum Mayuji sedikit membeku. Akademi Dao Surgawi Kuno, sepertinya aku pernah mendengarnya. Konon katanya itu adalah kekuatan terkuat di seratus domain di luar domain. Saya pernah mendengar bahwa berdirinya Akademi Dao Surgawi Kuno berasal dari keberadaan yang jatuh dari bintang kuno. Apakah Anda mengetahuinya? Kata Zuawan sambil tersenyum. Mayuji tersenyum malu dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Saya pikir itu pasti semacam rumor yang dibuat-buat. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan ini ingin meningkatkan prestise dan reputasi mereka, jadi mereka harus mengarang beberapa cerita asal-muasal yang hebat. Mungkin, Zuawan tidak berkomentar dan tidak melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Momong-momong, saudara Zuo tampaknya punya dendam terhadap Nati Siva, kan? Mayuji tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Zuawan berkata dengan acu tak acu, bisa dibilang ada sedikit konflik. Mayuji tersenyum licik dan melambaikan lengan bajunya. Riak tak terlihat muncul di depan mereka. Sebuah gambar muncul dalam riak itu, dan itu menunjukkan Sakyamuni, anak hantu, dan tiga orang lainnya. Saat ini mereka berempat sedang berada di daerah pegunungan. Pegunungan di daerah ini sangat aneh. Pegunungan ini memiliki tujuh warna, seolah-olah terbentuk dari pelangi. Saudara Zuo, biar aku membantumu menghukum Sakyamuni. Bagaimana menurutmu? Kata Mayuji sambil tersenyum. Meskipun pria gemuk itu mengajukan pertanyaan, nadanya sama sekali tidak menunjukkan rasa ingin tahu. Sebaliknya, nadanya penuh dengan keyakinan. Zuawan bahkan tidak mengatakan apa-apa. Mayuji memasuki raksasa itu dan mulai mengaktifkan beberapa mekanisme tersembunyi di dunia. Pegunungan tujuh warna. Sakyamuni, Ghost Child, dan tiga lainnya berhenti di sebuah lembah. Anehnya, tanaman yang tumbuh di lembah itu juga memancarkan cahaya tujuh warna. Aneh sekali. Dunia tujuh warna ini sungguh tak berujung, dan sama miskinnya dengan tikus gereja. Apakah ini benar-benar peninggalan sang maha kuasa dari abis domain? Ghost Child melihat sekeliling dan melihat jajaran gunung tujuh warna yang tak berujung. Wajahnya sangat muram. Setelah mereka memasuki dunia ini, mereka muncul di pegunungan tujuh warna. Ke arah manapun mereka terbang, tidak peduli berapa lama mereka terbang, mereka tidak dapat keluar dari pegunungan tujuh warna. Mereka seperti lalat tanpa kepala, terjebak dalam labirin pegunungan tujuh warna, dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Pasti ada yang salah di sini. Mata Sakyamuni menjadi suram. Semakin dia mencari di tempat itu, semakin banyak raguan di hatinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Seolah-olah gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi di seluruh pegunungan tujuh warna. Apa yang terjadi? Ghost Child dan yang lainnya langsung berdiri karena terkejut. Lalu, mereka terkejut saat mendapati bahwa gunung tujuh warna yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling mereka tampak menjadi hidup, dan mereka menumbuhkan tangan dan kaki tujuh warna. Tidak hanya itu saja, sebuah kepala besar berwarna-warni juga tumbuh dari pegunungan tujuh warna itu. Pegunungan berwarna pelangi itu berdiri tegak dan berubah menjadi raksasa berwarna pelangi yang sangat besar. Mereka menyerbu ke arah sakra, Ghost Child, dan yang lainnya satu demi satu. Apakah gunung-gunung ini semua hidup? Su Jiying dan Mihao Miao terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan berlari. Sakyamuni dan Ghost Child tidak berencana untuk melawan raksasa tujuh warna secara langsung setelah merasakan aura mengerikan dari mereka. Mereka mengikuti di belakang Su Jiying dan Mihao Miao dan melarikan diri. Namun, tidak lama setelah Su Jiying dan Mihao Miao melarikan diri, mereka berhenti dan melihat ke depan dengan wajah pucat. Di bagian paling depan, bahkan lebih banyak raksasa tujuh warna yang menyerbu. Mereka seperti tembok tebal tujuh warna yang terus maju. Pada saat yang sama, ada banyak raksasa tujuh warna yang menyerbu ke arah mereka dari kiri, kanan, dan belakang. Dengan kata lain, sakra dan yang lainnya dikelilingi oleh raksasa tujuh warna dari segala arah, praktis mengepung mereka hingga tidak ada setetes air pun yang dapat menetes. 4582 Ledakan, raksasa pelangi di depan adalah yang pertama tiba. Tinjunya yang besar menghantam, menyelimuti Sakyamuni dan tiga orang lainnya. Wajah anak hantu itu menjadi gelap. Dengan lambayan lengan bajunya, energi yang mengerikan melesat keluar dan membekukan tinju raksasa pelangi. Terlebih lagi, embun beku itu menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, seketika mengubah raksasa tujuh warna yang sangat besar itu menjadi raksasa es. Kaca Anak hantu itu menjentikkan jarinya, dan kekuatan jari yang mengerikan menembus udara dan menghantam raksasa es itu. Seketika, raksasa es itu hancur menjadi debu. Hati-hati, raksasa pelangi ini semuanya sudah setengah jalan menuju perwujudan langit dan bumi yang sah. Kata anak hantu dengan suara rendah. Wajah Sakyamuni menjadi gelap, terutama saat ia melihat raksasa pelangi begitu rapatnya hingga hampir menutupi seluruh area. Tidak peduli seberapa kuat Sakyamuni dan anak hantu, menghadapi begitu banyak raksasa pelangi, mereka akan berada dalam bahaya besar. Ledakan-ledakan-ledakan, raksasa pelangi tidak memberi kesempatan pada Sakyamuni dan anak hantu untuk bernapas. Seperti banjir warna, mereka maju dan menenggelamkan anak hantu, Sakyamuni, dan yang lainnya. Anak hantu, Sakyamuni, Su Jiying, dan Mi Hao Miao segera mengaktifkan perwujudan sah langit dan bumi mereka. Empat perwujudan hukum langit dan bumi yang sangat besar berdiri di antara langit dan bumi. Mereka perkasa dan tak terbatas. Meskipun raksasa pelangi sangat besar, tingginya hanya beberapa ratus ribu kaki. Masih ada celah antara mereka dan perwujudan hukum langit dan bumi. Bang-bang-bang, perwujudan langit dan bumi yang sah dari anak hantu itu menginjak tanah, dan energi es yang mengerikan menyebar. Tanah dalam radius 100 juta mil membeku menjadi es yang mengerikan. Sebagian besar raksasa pelangi di daerah ini membeku menjadi patung es. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Su Jiying, Mi Hao Miao, hancurkan patung-patung es ini. Kalau tidak, raksasa pelangi ini akan terlepas dari es dan menyerang lagi. Anak hantu itu memerintah Su Jiying dan Mi Hao Miao dengan tatapan serius. Ia kemudian berkata kepada Sakyamuni, Sitian, pergi dan hentikan raksasa pelangi lainnya di luar jangkauan es. Sakyamuni mengangguk. Ia melangkah maju dan langsung muncul di luar jangkauan es. Bahkan ada lebih banyak raksasa tujuh warna di luar, menyerang tanpa lelah, dan sama sekali tidak takut mati. Sakyamuni menarik nafas dalam-dalam dan melesat maju, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Dalam sekejap, perwujudan hukum langit dan bumi milik Sakyamuni menyerbu ke dalam raksasa pelangi. Kemudian, cahaya kemasan yang tak berujung bersinar sejauh jutaan kaki dan berubah menjadi anak panah emas menyala yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Bang-bang-bang, di bawah rentetan anak panah emas yang tak terhitung jumlahnya, raksasa berwarna pelangi itu terhenti dan mulai mundur. Sementara itu, raksasa tujuh warna di bagian depan sudah berlubang akibat panah emas. Fenomena langit dan bumi indera seakan telah memasuki alam yang tak seorang pun dapat menghentikannya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang mengerikan, dan dengan satu pukulan, puluhan raksasa tujuh warna terlempar tinggi ke angkasa sebelum terlempar jauh. Di sisi lain, Su Jiying dan Mi Hao Miao sangat efisien. Setelah menghancurkan patung-patung S di area S, Ghost Child melangkah maju untuk mendukung Sakyamuni. Seketika raksasa tujuh warna di area tempat sakra berada pun ikut membeku menjadi patung S. Begitu saja, mereka berempat bekerja sama dengan sangat baik. Dalam sekejap, mereka berhasil menghalau serangan mengerikan dari para raksasa pelangi. Namun, jumlah raksasa pelangi terlalu banyak. Mereka terus berdatangan dari segala arah, seolah-olah mereka tidak ada habisnya. Mereka tidak dapat membunuh semuanya. Berapa jumlah raksasa pelangi yang ada? Mengapa aku merasa seperti tidak ada habisnya? Su Jiying mengerutkan kening, suaranya dipenuhi ketakutan. Hati Sakyamuni dan anak hantu menjadi hancur. Mereka juga merasa ada yang tidak beres. Secara logika, mereka telah membunuh sedikitnya ratusan ribu raksasa pelangi. Alih-alih membunuh mereka semua, jumlah mereka malah semakin banyak. Ini sungguh aneh. Saya khawatir kita telah terjebak dalam semacam formasi ilusi. Sakyamuni memukul raksasa pelangi hingga terlempar. Matanya tampak muram. Pembentukan ilusi. Jika itu adalah formasi ilusi, maka formasi ilusi ini terlalu maju. Kita bahkan tidak menyadarinya, kata anak hantu dengan suara rendah. Sakyamuni menarik napas dalam-dalam. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan potret seratus hantu lagi. Us-us-us. Setan dan monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari potret seratus hantu dan mulai mendatangkan malapetaka di dunia ini. Huff. Meskipun saya tidak mengerti formasi, saya tahu bahwa satu-satunya cara untuk mematahkan formasi ilusi adalah dengan menggunakan ilusi. Sudah saatnya potret seratus hantu itu digunakan. Sakyamuni berkata dengan dingin. Hantu dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi seluruh ruangan, menyebabkannya langsung menjadi gelap. Raksasa pelangi di sekitar mereka menjadi ilusi di bawah serangan roh-roh jahat. Pada akhirnya, mereka menghilang di depan mata semua orang. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, semua raksasa pelangi yang tak terhitung jumlahnya itu telah menghilang. Us-us-us. Sakyamuni membuat gerakan mencengkeram dengan tangan kanannya. Lukisan seratus hantu itu tertangkap di tangannya, dan roh-roh jahat itu kembali ke lukisan seratus hantu itu dengan enggan. Ghost Child melihat sekelilingnya dan baru menyadari bahwa dirinya masih dikelilingi oleh barisan pegunungan yang tak berujung. Namun, gunung-gunung yang tampak di hadapan mereka tidak lagi berwarna-warni. Sebaliknya, mereka berwarna hijau dan rimbun seperti biasa. Rasanya seperti kita telah jatuh ke dalam ilusi saat pertama kali masuk. Kata Sakyamuni dengan tenang. Seperti yang diharapkan dari murid Master Ji Yuan Sheng. Keponakan Zua Wen benar-benar hebat. Su Ji Ying dan Mi Hao Miao dengan cepat memuji Zua Wen. Di sisi lain, Sakra tidak berekspresi. Pandangannya melewati pegunungan yang tak berujung dan menatap Cakrawala yang gelap. Hatinya masih berat. Ia merasa tempat ini sangat aneh. Mungkin semuanya tidak sesederhana yang terlihat. Lihat, ada istana besar di sana. Tiba-tiba, Su Ji Ying menunjuk ke arah barat laut. Di sana, di ujung pegunungan, terdapat dataran yang sangat luas. Su 8 Di ujung dataran, ada bayangan istana yang tak berujung. Istana-istana itu berdesakan rapat, seolah-olah ada negara yang luas di sana. Mungkinkah itu reruntuhan yang sebenarnya? Mi Hao Miao bertanya dengan penuh semangat. Ayo pergi. Ayo kita pergi dan melihatnya. Anak hantu itu membuat keputusan cepat. Dia juga sedikit bersemangat. Jika istana di kejauhan benar-benar reruntuhan, mereka pasti sangat kaya. Hanya Sakyamuni yang mengerutkan kening. Ia merasa istana-istana di kejauhan tampak terlalu tiba-tiba. Terlalu kebetulan bagi mereka untuk muncul tepat setelah mereka melarikan diri. Namun, dia tidak dapat menemukan apa yang salah. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengikuti Ghost Child dan yang lainnya ke arah barat laut. Haha, keempat orang bodoh ini akan jatuh ke dalam perangkap kedua yang sudah aku rancang dengan hati-hati untuk mereka. Di langit berbintang, Mayuji duduk di atas kepala raksasa itu. Dia melihat gerakan Sakyamuni dan yang lainnya di layar besar dan tidak bisa menahan tawa keras. Zuawan berdiri di sisi lain dengan tatapan kasihan di matanya. Tampaknya Mayuji ingin menghancurkan Sakyamuni dan yang lainnya. Pak Tua Ansi, Duan Zipeng, dan yang lainnya terdiam. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap Mayuji dengan ketakutan. Mereka semua merasa bahwa orang gendut di depan mereka ini sangat berbahaya. Lebih baik menjauh darinya. 4583 Ketika kelompok Sakyamuni yang beranggotakan empat orang tiba di kompleks istana di ujung barat laut, mereka melihat deretan demi deretan istana megah yang dikelilingi awan. Tempat itu bagaikan negeri dongeng. Betapa megahnya kompleks istana. Mata Sujiing dan Mihao Miao berbinar karena kegembiraan. Istana-istana di depan mereka terlalu megah. Bahkan istana-istana Raja Neraka tidak semewa ini. Ayo masuk dan lihat. Mata Ghost Child juga berbinar. Dia belum pernah melihat istana semewa itu sebelumnya. Istana-istana itu memancarkan kesan kemewahan yang kaya dari awal hingga akhir, yang membuat Ghost Child agak percaya bahwa istana-istana di depan mereka mungkin berisi warisan dari Yang Maha Kuasa. Hanya wajah Sakyamuni yang tampak muram. Ia merasa ada yang tidak beres. Dari awal hingga sekarang, dia merasa seperti sedang dikendalikan oleh seseorang. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Wow, ada banyak sekali harta karun di sini. Ada begitu banyak obat-obatan ilahi, pil ilahi, dan senjata ilahi di langit keempat alam abadi. Begitu Su Ji Ying memasuki salah satu istana, dia dikejutkan oleh tumpukan obat-obatan dewa dan pil dewa di dalamnya. Mi Hao Miao juga memasuki istana lain dan melihat banyak harta yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dalam sekejap, mata mereka berubah menjadi merah padam karena keserakahan menguasai pikiran mereka. Ghost Child juga terkejut dengan banyaknya harta karun di depannya. Meskipun dia adalah salah satu dari tiga raja klan hantu menyimpang, dia belum pernah melihat begitu banyak harta karun sebelumnya. Inilah tempat yang benar-benar maha kuasa menyembunyikan harta karunnya. Kita benar-benar kaya, anak hantu tertawa terbahak-bahak. Hanya Sakyamuni yang merasa gelisah. Ia menasihati, anak hantu senior, ada yang salah di sini. Semuanya terlalu kebetulan. Ghost Child melambaikan tangannya dan berkata, ada apa? Lihatlah obat-obatan suci, pil suci, dan senjata suci ini. Semuanya asli. Sakyamuni ingin membujuknya, tetapi mata Ghost Child benar-benar merah. Dia mulai menjarah sumber daya di istana dengan gila-gilaan. Su Jiying dan Mi Hao Miao juga benar-benar gila. Mereka menjarah sumber daya di istana tanpa alasan apapun. Sakyamuni mengerutkan kening. Ia berjalan perlahan di dalam istana. Semakin dalam ia masuk, semakin asing perasaannya. Hal ini karena ia mendapati bahwa tidak ada batasan yang ditetapkan di istana-istana. Istana-istana itu tidak terhalang. Hal ini tidak masuk akal. Penguasa reruntuhan itu adalah sosok perkasa sejati dari alam abis. Warisannya pasti penuh dengan jebakan. Bagaimana dia bisa membuka pintu begitu terbuka dan membiarkan mereka, para pendatang baru, menjarah sesuka hati? Tidak bagus. Pasti ada sesuatu yang salah. Ekspresi Sakyamuni berubah. Ia melompat keluar dari istana, ingin meninggalkan istana. Saat dia melompat, terdengar tawa menyeramkan dari istana. Begitu suara tawa itu muncul, datanglah energi yang amat mengerikan dari seluruh kompleks istana. Energi ini tampaknya memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Energi itu meledak dalam sekejap dan menyelimuti seluruh istana. Ekspresi Sakyamuni berubah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat, dan dia meninggalkan istana dengan jarak sehelai rambut. Ghost Child, Su Jiying, dan Mi Hao Miao sudah terlalu jauh di dalam istana. Saat mereka menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Pada saat seluruh kompleks istana meledak, mereka bertiga mengeluarkan teriakan marah dan mengaktifkan perwujudan hukum langit dan bumi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Sakyamuni mendarat di puncak gunung. Ia menatap ledakan di depannya. Ekspresinya sangat buruk. Ledakan istana itu sangat mengerikan. Bumi dan langit berguncang hebat seolah-olah akan runtuh. Sialan, siapa yang bikin masalah? Disitian menggertakan giginya dan tak dapat menahan diri untuk mengeram dengan suara pelan. Ledakan istana itu terlalu mengerikan. Bahkan dia akan terluka para oleh ledakan yang mengerikan itu. Ledakan itu berlangsung selama waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, ledakan itu berangsur-angsur meredah. Sakyamuni melihat sekeliling dan menyadari bahwa istana-istana di depannya telah hilang. Lingkungan di sekitarnya hanyalah tanah tandus. Pada saat ini, gurun itu telah hancur menjadi jurang yang sangat dalam. Asap mengepul ke udara, membentuk awan jamur yang besar. Anak hantu senior. Sakyamuni melangkah maju dan bergegas ke jurang. Tak lama kemudian, ia menemukan Ghost Child ribuan kaki di bawah jurang. Pada saat ini, Ghost Child dalam kondisi menyedihkan. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Yang lebih parah, lengan kanannya hangus menghitam. Darah segar terus mengalir keluar. Hah! Ghost Child memuntahkan setegup darah. Dia memaksakan matanya untuk terbuka dan melihat Sakyamuni di depannya. Sialan! Apa yang terjadi? Istana-istana! Ekspresi Ghost Child tampak muram. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi yang melonjak dan mulai menyembuhkan luka-lukanya yang mengerikan. Meskipun ia tampak menyedihkan, sebagian besar lukanya adalah luka luar. Tidak sulit baginya untuk menyembuhkannya. Bagaimanapun, Ghost Child sangat kuat. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari perwujudan hukum langit dan bumi. Di mana Su Jiying dan Mi Hao Miao? Tanya Ghost Child saat dia pulih dari luka-lukanya. Senior Ghost Child, kamu naik dulu. Aku akan turun dan mencari mereka. Sakyamuni berkata dan segera terjatuh ke dalam jurang. Su Jiying dan Mi Hao Miao adalah yang terlemah. Mereka baru berada di tahap awal perwujudan hukum langit dan bumi. Sakyamuni merasa bahwa mereka berdua kemungkinan besar telah binasa dalam ledakan ini. Setelah terjatuh sekitar setengah batang dupa, Indra menemukan kedua orang itu di dalam gua sebuah benteng. Anggota tubuh Su Jiying dan Mi Hao Miao telah meledak. Aura mereka lemah. Mereka meringkup di dalam gua, berkedut tanpa henti. Tatapan Sakyamuni membeku. Dia dapat dengan jelas merasakan aura mereka menghilang dengan cepat. Jelas, luka-luka mereka terlalu parah. Mereka hampir mati di tempat. Untungnya, kalian berdua masih bernapas. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Sakyamuni mengerutkan kening. Dia mengeluarkan dua pil emas dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Tidak lama kemudian, aura mereka yang hilang menjadi stabil, dan vitalitas mereka berangsur-angsur pulih. Akan tetapi, keduanya masih belum sadarkan diri. Sakyamuni melambaikan lengan bajunya dan menjaga mereka berdua di alam perwujudan hukum langit dan bumi. Ia melangkah keluar dari gua dan terbang menuju jurang. Akan tetapi, saat dia terbang keluar, dia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Di kedalaman jurang, ledakan dahsyat tiba-tiba meletus. Kemudian, gelombang panas yang mengerikan dengan cepat menyapu seluruh ruang. Sakyamuni menunduk. Pupil matanya mengecil saat ia melihat lava yang bergulung-gulung berubah menjadi seekor naga raksasa dan melesat ke arahnya. Kecepatannya begitu cepat hingga membuatnya gemetar ketakutan. Sakyamuni tidak berani tinggal lama. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Rambut kemasannya berkibar saat ia berubah menjadi aliran cahaya kemasan dan melarikan diri. Namun, kecepatan lahar itu melebihi ekspektasi Sakyamuni. Saat ia hendak terbang keluar dari jurang, lahar yang mengerikan itu menelannya bulat-bulat. 4584 Di luar jurang, di sebuah pegunungan, anak hantu itu bersandar canggung pada sebuah batu besar di puncak gunung. Ketika Sakyamuni muncul, dia terkejut dan senang, tetapi kemudian ekspresinya berubah drastis. Hal itu terjadi karena magma yang keluar dari jurang menelan Sakyamuni utuh. Terlebih lagi, anak hantu juga menemukan bahwa magma lain tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan terbang ke arahnya. Berengsek! Anak hantu itu mengutuk dan segera mulai melarikan diri. Memercikan. Magma itu langsung runtuh, dan cahaya kemasan muncul. Sakyamuni melangkah keluar dengan wajah muram. Magma yang awalnya mengejar anak hantu tampaknya telah menyadari bahwa Sakyamuni telah keluar dari bahaya dan tiba-tiba berbalik untuk menyerang Sakyamuni. Tatapan mata Sakyamuni dingin. Ia menggenggam kekosongan dengan tangan kanannya, dan cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya, membentuk tombak emas besar. Memercikan. Dia tiba-tiba melemparkan tombaknya, dan magma besar itu runtuh lagi. Aneh sekali, aneh sekali, dunia ini tampaknya sedang mengincar kita. Setelah Sakyamuni keluar dari magma, anak hantu itu segera datang ke sisinya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh amarah. Sakyamuni menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Senior anak hantu, saya khawatir kita telah ditipu oleh raksasa langit berbintang. Ini sama sekali bukan tempat reruntuhan itu berada. Kemungkinan besar ini adalah jebakan yang berbahaya. Anak hantu itu menyipitkan matanya. Dia bukan orang bodoh. Setelah mengalami dua tempat aneh ini, dia juga merasa telah tertipu. Sekarang setelah kita memasuki dunia ini, kita tidak tahu bagaimana cara keluar. Bahkan jika kita tahu bahwa kita telah ditipu, tidak ada yang bisa kita lakukan. Anak hantu itu mendesah pelan. Sakyamuni menyipitkan matanya dan tiba-tiba menyampaikan suaranya, itu belum tentu benar. Jika hanya mengandalkan kekuatan kita, kita mungkin tidak akan bisa meninggalkan dunia ini. Namun, jangan lupa, masih ada orang kuat lain di dunia ini, seperti Raja Lampu Emas dan Raja Berjubah Darah. Anak hantu itu melihat sekeliling. Ia mengerti bahwa Sakyamuni takut pembicaraan mereka akan didengar oleh raksasa langit berbintang yang menguasai dunia ini. Anak hantu itu juga mengirimkan suaranya kepadanya. Maksudmu kita akan mengumpulkan kekuatan semua orang dan meninggalkan dunia ini bersama-sama? Jawab anak hantu. Tidak. Jika dunia ini benar-benar dikendalikan, kita tidak akan berhasil tidak peduli seberapa keras kita mencoba mencari jalan keluar, karena lokasi jalan keluar akan dikendalikan. Kata Sakyamuni. Apa maksudmu? Tanya anak hantu dengan heran. Hancurkan dunia ini. Tatapan sakra dingin. Menghancurkan dunia ini. Anak hantu itu terkejut. Iya, jika kita kumpulkan kekuatan semua ahli yang telah memasuki reruntuhan kali ini, maka kita punya kekuatan untuk menghancurkan seorang ahli di puncak perwujudan hukum langit dan bumi. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan dunia ini. Dot dan jika kita bertarung sendiri, kita akan dikalahkan satu per satu. Kedalaman mata di Sitian bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Mata anak hantu itu berbinar dan berkata, seperti yang diharapkan dari keponakan Sitian, ini adalah ide yang luar biasa. Aku akan menghubungi Raja Lampu Emas dan Raja Berjubah Darah. Saat anak hantu hendak mengeluarkan jimat komunikasi, Sakyamuni menghentikannya. Ada apa? tanya anak hantu dengan bingung. Jangan terlalu kentara saat menghubungi mereka. Kita tidak boleh membiarkan si manipulator mengetahui niat kita. Kata Sakyamuni Enteng. Anak hantu itu terkejut. Ia meletakkan jimat biokomunikasi yang hendak diambilnya dan mendarat di sebuah gunung dengan ekspresi alami. Kemudian, ia diam-diam menggunakan jimat biokomunikasi itu untuk mengirim pesan kepada semua orang kuat yang dikenalnya. Di setiap sudut dunia ini, Raja Lampu Emas, Raja Berjubah Darah, Raja Neraka Maya, dan semua orang kuat lainnya menerima pesan anak hantu. Setelah membaca pesan anak hantu, semua orang kuat terkejut. Kemudian, mereka semua diam-diam berkumpul di lokasi yang dikirim oleh anak hantu. Di langit berbintang, Zewawan menatap layar tanpa suara. Tiba-tiba, matanya menyipit dan berkata, Saudara ma, sepertinya Sakyamuni dan yang lainnya telah mengumpulkan semua orang dan siap menyerang duniamu. Mayuji juga melihat semakin banyak orang kuat berkumpul di sekitar gunung tempat Sakyamuni berada. Saya pikir duniamu masih sangat kuat. Tidak akan semudah itu untuk ditembus. Canda Zewawan. Mayuji menyeka keringat dingin di dahinya dengan rasa bersalah dan berkata, Mungkin. Zewawan mengerutkan kening dan berkata, Apa maksudmu, Mungkin. Apakah kamu mengendalikan dunia ini? He he, aku menyusunnya di menit-menit terakhir. Aku juga memodifikasinya. Aku khawatir penghalang dunia tidak sekuat itu. Mayuji tertawa canggung. Apa? Dengan kata lain, jika orang-orang ini bergabung dan menyerang penghalang spasial dunia ini bersama-sama, duniamu akan segera runtuh. Zewawan memiliki firasat buruk. Secara teori, ya, Mayuji tidak berani menatap Zewawan. Keluarkan aku dari sini. Zewawan berkata dengan serius ketika dia melihat Sakyamuni, Raja Lampu Emas, dan yang lainnya telah mencapai kesepakatan dan mulai mengumpulkan kekuatan terkuat mereka. Jika Sakyamuni, Raja Lampu Emas, dan yang lainnya menerobos dunia dan muncul di langit berbintang ini, mereka pasti akan menyerangnya dan Mayuji. Jika begitu banyak orang kuat menyerangnya pada saat yang sama, Zewawan merasa itu akan sulit. Mari ikut saya. Mayuji juga merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Dia melompat dari kepala raksasa itu dan melarikan diri ke arah tertentu di langit berbintang. Zewawan, Pak Tua An Si, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, Mayuji, Zewawan, dan yang lainnya tiba di tepi langit berbintang. Mayuji meninju tepian langit berbintang, kemudian langit berbintang di depannya hancur berkeping-keping, muncullah pusaran air yang besar. Ini pintu keluarnya. Sebelum Mayuji selesai berbicara, ledakan yang mengguncang bumi datang dari pusat langit berbintang. Zewawan dan Mayuji tanpa sadar mendonga untuk melihat. Kemudian, mereka melihat bahwa raksasa langit berbintang yang berada di tengah langit berbintang tiba-tiba tertutup retakan. Kemudian, raksasa itu meledak sepenuhnya. Cahaya putih yang menyala-nyala menyebar dan memenuhi seluruh langit berbintang, menjadikannya putih. Pada saat yang sama, dalam cahaya putih, beberapa sosok terbang keluar. Mereka dipimpin oleh Sakyamuni, Raja Lampu Emas, Raja Jubah Darah, Suhe Feng, dan lainnya. Begitu Sakyamuni keluar, dia segera menyebarkan indera ketuhanannya yang kuat dan mengamati seluruh langit berbintang. Akhirnya, itu jatuh di langit berbintang tempat Zewawan, Mayuji, dan yang lainnya berada. Zewawan, apakah ini benar-benar perbuatanmu? Mata Sakyamuni berubah dingin, dan dia segera menahan amarahnya dan berteriak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zewawan adalah dalang semua ini. Apakah itu berarti bahwa relik dari alam abis yang maha kuasa telah diambil oleh Zewawan? Dalam sekejap, Raja Lampu Emas, Raja Jubah Darah, dan banyak ahli lainnya semua menatap Zewawan. Kulit kepala Zewawan mati rasa, dan dia segera menyangkal, masalah raksasa langit berbintang tidak ada hubungannya denganku. Semua ini ulah si gendut ini. Dia menipu kamu. Sialan, Zewawan, kau pengkhianat, kau mengkhianatiku begitu cepat. Mayuji menjadi gugup dan jengkel, terutama saat dia merasakan niat membunuh yang mengerikan menimpanya. Kulit kepalanya mati rasa, dan dia mengutuk seluruh keluarga Zewawan. Ini si gendut. Mata Sakyamuni bagaikan obor, menatap Zewawan, dan hatinya penuh amarah. Dia sangat bersedih hati di dunia batin raksasa langit berbintang, dan ternyata semua itu adalah ulah si gendut ini. Jangan menatapku seperti itu, aku hanya bercanda denganmu. Kalian semua orang penting, jadi kalian bisa menerima lelucon semacam ini, kan? Mayuji tersenyum malu. Namun setelah merasakan niat membunuh orang banyak menjadi semakin kuat, Mayuji segera memarahi Zewawan. Bukankah kalian semua bertarung memperebutkan fragment asal domain? Benda itu ada pada Zewawan, dan sebagian besar sumber daya di sini ada padanya. Kau harus menemukannya. Mayuji dengan cepat menunjuk ke arah Zewawan. Dalam sekejap, niat membunuh semua orang terpusat pada Zewawan. 4585 Pupil mata Zewawan mengecil saat dia mengutuk Mayuji dalam hatinya. Si gendut sialan ini berani mengatakan hal seperti itu. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah memiliki hari yang tenang. Zewawan, serahkan fragment asal domain dan semua sumber daya di relik itu, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Kata Sakyamuni dengan tenang. Mayuji buru-buru berkata, tidak ada yang bisa kulakukan di sini. Kalau tidak ada lagi, aku pergi dulu. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kau telah menipu kami dengan sangat buruk. Sekarang, bunuhlah nyawamu sendiri untuk menebus dosa-dosamu. Sakyamuni berkata dengan dingin. Mayuji menyeringai dan berkata, jika Tuan Gendut ini ingin pergi, kau tidak akan bisa menghentikanku bahkan jika kau mau. Setelah berkata demikian, Mayuji mengecilkan lehernya dan langsung memasuki pusaran itu. Namun, begitu dia melangkah ke pusaran air, sebuah kekuatan aneh tiba-tiba melonjak dan menahan tubuh Mayuji seperti gelombang. Tubuh Mayuji bergetar, dan dia menegang di tempat, tidak bergerak sama sekali. Pupil mata Zhuowen sedikit mengecil. Dia bisa merasakan gelombang energi yang besar dan tak terbatas langsung menyelimuti sekelilingnya, seperti tali yang tak terhitung jumlahnya yang menahannya. Ini adalah jiwa. Baru saat itulah Zhuowen menyadari bahwa dia, Mayuji, dan yang lainnya dikelilingi oleh bayangan tak berujung di beberapa titik. Bayangan-bayangan ini dikelilingi oleh rantai ilusi. Pada saat ini, bayangan-bayangan itu terus-menerus mengelilingi mereka, melilitkan rantai di sekeliling tubuh mereka. Sekelompok bajingan, kalian benar-benar menipu kami. Terutama kamu, gendut, beraninya kamu berbohong padaku. Kamu pantas mati. Raja Jubah Darah Swefeng melambaikan jari-jarinya yang ramping dengan lembut. Rantai di sekitar Zhuowen, Mayuji, dan yang lainnya semakin dekat dan dekat, dan ada lolongan yang mengerikan di telinga mereka. Itu bukan roh jahat atau hantu, tapi jiwa yang murni. Zhuowen menyipitkan matanya dan segera menyadari perbedaan besar antara bayangan di sekitarnya dan roh-roh jahat. Tampaknya Raja Jubah Darah Swefeng adalah seorang ahli dalam mengendalikan jiwa. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, jindeng melemparkan lampu emas di tangan kanannya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sebuah lampu emas yang menyelaukan melesat keluar dan langsung membesar hingga ukuran beberapa ratus kaki, melayang di atas Zhuowen dan yang lainnya. Cahaya kuning redup bersinar ke bawah, membentuk sangkar emas, menjebak Zhuowen dan yang lainnya di dalamnya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Fatih, serahkan hidupmu. Karundir runtuhan itu. Kata Dharma Raja lampu emas dengan tenang. Bibir Mayuji melengkung membentuk senyum dingin, kau ingin menjebakku dengan ini. Sungguh lelucon. Setelah mengatakan itu, Mayuji mengeluarkan cermin perunggu dari dadanya dan mengeluarkannya. Ia mengarahkan cermin perunggu itu ke lampu emas di atas kepalanya. Anehnya, lampu emas yang tadinya memancarkan cahaya terang tiba-tiba padam. Mayuji kembali menyinari bayangan di sekitarnya. Bayangan di sekitarnya menjerit keras dan mundur. Kemudian, di bawah tatapan tercengang dari orang banyak, Mayuji memindahkan tubuh gemuknya ke dalam pusaran air dan menghilang. Reaksi Zuawen juga sangat cepat. Dia mengedarkan mantra agung primordial dengan kecepatan tinggi, dan bayangan di sekitarnya mundur seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Ayo pergi. Zuawen menggeram dan bergegas ke pusaran air bersama Penatua Ansi, Li Yinglong, dan yang lainnya. Mengejar. Wajah Sakyamuni tampak muram. Ia berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar mereka. Dharma Raja Lampu Emas, Raja Jubah Darah, dan yang lainnya semuanya memasang wajah muram dan mengejar mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa usaha yang mereka lakukan untuk memasuki tempat ini akan sia-sia. Terlebih lagi, mereka telah ditipu oleh seorang pria gendut. Saudara Guan, Zuawen ini banyak membantu Anda. Apakah kau masih berencana mengejarnya? Raja Guntur kegelapan Gong Suekun melirik Guan Yihan yang tidak jauh darinya, dan bertanya dengan ringan. Guan Yihan mendengus dan berkata, Zuawen dan aku hanyalah rekan. Tujuanku selalu adalah fragment asal domain. Jika ada yang mencoba merebutnya dariku, aku tidak akan bersikap sopan, tidak peduli siapapun orangnya. Setelah berkata demikian, Guan Yihan bergegas masuk ke pusaran air. Gong Suekun mencibir dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikutinya dari dekat di belakangnya. Benteng besar itu masih tergeletak di tengah laut pahit. Mayuji, Zuawen, dan yang lainnya pergi melalui gerbang benteng. Saudara Zuo, saya permisi dulu. Aku akan menghubungimu saat aku meninggalkan reruntuhan ini. Mayuji berkata kepada Zuawen tanpa menoleh ke belakang. Kemudian dia mengeluarkan perahu layar hitam, mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu, dan terbang ke arah tertentu di laut pahit. Si gendut sialan ini. Zuawen mengumpat dalam hatinya. Dia juga mengeluarkan perahu layar hitam dan dengan cepat memilih arah untuk melarikan diri. Ketika Mayuji dan Zuawen baru saja pergi, Dharma Raja Lampu Emas, Sakyamuni, dan lainnya keluar satu demi satu. Mereka melihat Mayuji dan Zuawen mengemudikan perahu tenda hitam ke arah yang berbeda, dan mata mereka menyipit berbahaya. Perahu layar hitam itu terlalu cepat. Mustahil untuk mengejar mereka dengan metode kita. Raja Jubah Darah, panggil tukang perahumu. Kata Dharma Raja Lampu Emas dengan suara rendah. Suifeng telah menghubungi tukang perahu tanpa perintah dari Dharma Raja Lampu Emas. Setelah beberapa saat, sebuah perahu layar hitam terbang dan berhenti di bawah. Kejar perahu layar hitam di depan. Begitu Suifeng naik ke perahu, dia menunjuk ke arah pelarian Suawen dan berkata dengan suara rendah. Lampu Emas Dharma Raja, Sakyamuni, Guan Yihan, dan yang lainnya juga memasuki perahu tendah hitam Suifeng. Hem, kamu, kata Suifeng dengan wajah muram. Raja Jubah Darah, jangan khawatir. Kami akan membayar ongkosnya secara terpisah, dan kami pasti akan memuaskanmu. Sekarang, yang lebih penting adalah mengejar Suawen, kata Dharma Raja Lampu Emas dengan ringan. Raja Jubah Darah melihat Dharma Raja Lampu Emas, Sakyamuni, anak hantu, dan para ahli lainnya menatapnya dengan iri, dan jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia sombong dan tidak patuh, dia bukan orang bodoh. Sangat tidak bijaksana untuk menyinggung begitu banyak ahli sekaligus. Terlebih lagi, sekarang lebih penting untuk mengejar Suawen. Dia tidak punya waktu untuk menyianyiakan argumen yang tidak berarti ini. Setelah Raja Jubah Darah dengan berat hati menyerahkan banyak jiwa, sang tukang perahu tertawa dan memegang tiang bambu dengan kedua tangan, mendorongnya dengan keras di laut kepahitan. Seketika, perahu layar hitam itu melesat bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, menerobos ombak besar. Kecepatannya begitu cepat hingga membuat orang-orang terkejut. Dia benar-benar tukang perahu sejati. Kecepatan mengendalikan perahu layar hitam itu bahkan lebih cepat dari Suawen. Dharma Raja Sang Lampu Emas tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah diam-diam. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa perahu layar hitam yang ditumpanginya perlahan-lahan mendekati perahu Suawen yang terus-menerus melarikan diri di depannya. Apakah tidak akan ada yang peduli pada si gendut sialan itu? Dia telah menipu kita, kata Sue Feng dengan wajah muram. Sakyamuni berkata dengan dingin, bagaimanapun juga, Raja Jubah Darah, mengapa kau tidak mengejar si gendut itu dan memberinya pelajaran? Dharma Raja Lampu Emas, Guan Yihan, dan yang lainnya semua menatap Raja Jubah Darah. Raja itu menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, masih banyak waktu untuk memberi pelajaran pada si gendut itu. Lebih penting mengejar Suawen. Semua orang mencibir dalam hati. Mereka bukan orang bodoh. Tentu saja, mereka tahu bahwa fragment asal domain dan relik lebih penting. Karena Suawen memiliki semua ini, bagaimana mungkin mereka melepaskan kesempatan besar untuk mengejar Mayuji, yang tidak penting bagi mereka. 4586 Zuo Xiaoyou, mereka datang ke arah kita. Di dalam perahu bertiang hitam, Pak Tua Ansi menoleh ke belakang dan melihat Raja berjubah berdarah dan yang lainnya terbang ke arah mereka. Pupil matanya mengecil saat dia berseru. Perahu mereka sangat cepat. Mereka mengejar, kata Li Yinglong dengan cemas. Suawen, mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu, berdiri di buritan dan mengendalikan perahu. Dia tentu saja menyadari kedatangan Raja Jubah berdarah dan yang lainnya, tetapi dia menutup telinga terhadap mereka. Sebaliknya, dia mendorong tiang bambu dan dengan paksa meningkatkan kecepatan perahu. Akan tetapi, Zuawen bukanlah seorang penambang sungguhan, dan ia hanya sempat berhubungan dengan perahu itu dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kecepatan perahunya jauh lebih lambat daripada kecepatan penambang sungguhan. Kita hampir mencapai tepi tebing. Zuawen tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Patua Ansi dan yang lainnya segera melihat ke depan dan melihat bayangan tebing yang sangat besar. Cepatlah, Raja Jubah berdarah dan yang lainnya akan segera menyusul. Bisik Patua Ansi sambil mengecilnya pupil matanya. Zuawen tampak tenang. Indra ketuhanannya secara alami melihat bahwa perahu di belakang mereka hanya berjarak beberapa puluh mil. Jaraknya terlalu dekat. Ketika mereka hanya berjarak beberapa ribu meter dari tebing, perahu di belakang mereka hanya berjarak beberapa ratus meter. Keduanya sangat dekat. Sekarang juga, atau mati. Sakyamuni berteriak. Ia berdiri tegak dan tiba-tiba menghantamkan telapak tangan kanannya. Cahaya keemasan yang menyala-nyala melesat ke angkasa. Jejak tangan emas yang besar jatuh bagaikan gunung, menghantam tanpa ampun kapal tenda hitam yang ditumpangi Zuawen. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika jejak tangan emas mendarat di kapal tenda hitam, pola susunan yang padat muncul di permukaan kapal. Dia benar-benar mampu menghalangi jejak telapak tangan emas yang mengerikan itu. Hem, sebuah formasi surga keempat dari alam abadi. Mata Sakyamuni bagaikan obor. Sekilas, ia melihat keanehan formasi di sekitar perahu. Ia sedikit terkejut. Ayo serang bersama dan hancurkan formasi ini. Master lampu emas mendengus dingin dan melambaikan tangannya di udara. Lampu emas di tangannya meledak dengan nyala api emas yang mengerikan. Api emas itu sangat mengerikan. Begitu muncul, api itu memiliki kekuatan untuk membakar langit dan merebus laut. Api itu memenuhi seluruh dunia At Sakyamuni dan Dharma Raja Lampu Emas melancarkan gerakan, Raja Berpakaian Darah, Taoise Jingma, Anak Hantu, dan yang lainnya juga melancarkan gerakan. Serangan-serangan mengerikan terus-menerus dilancarkan. Saudara Guan, kamu cukup cepat. Apakah kamu tidak ingat sama sekali persahabatan lama kita? Penguasa petir mendalam Gong Sue Kun mengejek sambil menatap Guan Yi Han yang tanpa ekspresi di sampingnya. Guan Yi Han berkata dengan dingin, Gong Sue Kun, kamu tidak perlu memprovokasiku. Hubunganku dengan sahabat kecil Zuo tidak lebih dari sekadar kemitraan. Sekarang kemitraan kami telah berakhir, mengapa aku tidak bisa memperjuangkannya? Gong Sue Kun hanya mencibir dan tidak membantah. Serangan semua orang berkumpul bersama, menciptakan pemandangan yang berwarna-warni. Pada akhirnya, semuanya mendarat di kapal tenda hitam yang ditumpangi Zuo Wen. Retakan. Retakan. Tiba-tiba terjadilah serangkaian ledakan yang mengerikan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai bermunculan di Ancient Ultimate Killing Divine Array yang menyelimuti kapal bertiang hitam itu. Di buritan kapal, pupil mata Zuo Wen mengecil. Dia tahu betul bahwa Eternal Divine Killing Array akan segera runtuh. Masih ada sedikit jarak. Zuo Wen melihat tebing di depannya semakin dekat. Jejak ketegasan dan kekejaman melintas di matanya. Pada saat Eternal Semi Killing Array hampir runtuh, perahu tiba-tiba melaju dengan kecepatan yang ekstrim. Seluruh perahu mulai hancur karena kecepatan yang tinggi. Zuo Wen telah mengorbankan perahu tenda hitam untuk mendapatkan kecepatan ekstrim. Pada saat perahu hancur, mereka akhirnya mencapai tebing. Pada saat yang sama, Eternal Divine Killing Array yang mengelilingi perahu akhirnya mencapai batasnya. Perahu itu penuh dengan retakan dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dan gelombang kekuatan ilahi mengalir keluar. Kapal tenda hitam yang hendak hancur tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju kapal tenda hitam tempat sakra dan yang lainnya berada. Orang ini Sakyamuni, Golden Lamp Fawang dan yang lainnya melihat perahu yang hancur itu bergegas kembali Mereka tentu tahu apa yang ingin dilakukan Zuo Wen. Menghindari. Raja Jubah Darah Sue Feng berteriak kepada tukang perahu di buritan kapal. Perahu di depan kita terlalu cepat. Aku tidak bisa menghindarinya. Sang tukang perahu meraung, suaranya penuh keterkejutan dan kemarahan. Kemudian, di bawah tatapan ngeri Sue Feng dan yang lainnya, dia melompat ke laut penderitaan. Ledakan. Pada saat sang penambang melompat ke laut penderitaan, perahu yang hancur di depannya akhirnya mendekat dan akhirnya menabrak perahu yang mereka tumpangi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, terjadi ledakan terus-menerus di udara. Perahu yang ditumpangi Sakyamuni hancur total dan pecah menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, Zuo Wen meledakan sepenuhnya Eternal Divine Killing Array yang rusak. Dalam sekejap, energi ledakan yang mengerikan itu seperti riak-riak di atas air. Itu benar-benar meledak dan sepenuhnya menyelimuti Sakyamuni, Golden Lamp Fawang dan yang lainnya. Ayo pergi. Pada saat susunan itu meledak, Zuo Wen berteriak dan memimpin untuk melompat ke pintu masuk lorong di tepi-tebing. Penatua Ansi, Li Yinglong, Duan Zipeng dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Tidak lama setelah semua orang bergegas masuk ke lorong, ledakan di laut penderitaan berangsur-angsur meredah. Golden Lamp Fawang, Sakyamuni, Ghost Child dan yang lainnya jatuh ke laut penderitaan. Mereka menggunakan kekuatan ilahi mereka sendiri dan metode mereka sendiri untuk perlahan-lahan menyeberangi lautan penderitaan. Namun, kecepatan mereka sangat lambat dan tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan perahu. Ketika mereka semua mencapai tepi-tebing, Zuo Wen dan yang lainnya sudah lama pergi. Mengejar. Wajah Sakyamuni tampak muram. Ia melangkah maju dan bergegas masuk ke pintu masuk lorong terlebih dahulu. Namun begitu dia masuk, ledakan dahsyat segera terjadi dan langsung menenggelamkan Sakyamuni. Setelah ledakan itu, Sakyamuni muncul dalam keadaan menyedihkan dan berkata dengan marah, Bajingan, Zuo Wen telah membuat banyak batasan di lorong ini. Jika kita tidak sengaja memicunya, itu akan sangat merepotkan. Wajah Golden Lamp Fawang dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak menyangka Zuo Wen begitu licik hingga memasang batasan di lorong terlebih dahulu. Setelah mereka memasuki lorong itu, mereka mendapati bahwa pembatasan ini sangat sederhana tetapi cukup untuk memperlambat pengejaran mereka. Zuo Wen dan yang lainnya dengan cepat melewati lorong dan muncul di atas kota raksasa. Begitu mereka keluar, jejak tangan berdarah, jejak kaki berdarah, dan bahkan raksasa tak kasat mata yang menunggu di luar menyerbu ke arah mereka tanpa ragu-ragu. Zuo Wen telah bersiap untuk ini. Dia segera memanggil Chariot of Chariot dan menghilang dari kota raksasa itu dalam sekejap bersama yang lainnya. Kereta perang-kereta perang itu begitu cepat sehingga makhluk-makhluk aneh ini bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka kehilangan jejak Zuo Wen dan yang lainnya. Tidak lama setelah Zuo Wen pergi, Sakyamuni, Golden Lamp Fawang dan yang lainnya berhasil keluar dari lorong tersebut. Namun, akibatnya mereka mengalami banyak ledakan. Mereka tertutup debu dan tampak sangat menyedihkan. Begitu mereka muncul, jejak tangan berdarah, telapak kaki berdarah, tengkorak, dan makhluk tak kasat mata lainnya di kota raksasa itu tampaknya sangat bersemangat dan melancarkan serangan yang mengerikan ke arah mereka. 4587 Ledakan 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 Sakyamuni menepukkan tangan kanannya ke udara dan kekuatan ilahi emas yang menyala-nyala menyembur keluar, membentuk jejak telapak tangan seperti gunung di udara. Jejak tangan dan jejak kaki berdarah yang tak terhitung jumlahnya di kota raksasa itu semuanya dihancurkan menjadi debu oleh telapak tangan emas yang mengerikan ini. Degup, 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 langkah kaki yang berat terdengar saat sebuah benda besar dan aneh tanpa bentuk melesat ke arah Sakyamuni. Master lampu emas mendengus dan lampu emas di tangan kanannya mengeluarkan api emas yang menyala-nyala. Api itu melesat menuju benda besar tak berbentuk itu. Api emas yang bergulung-gulung itu tampaknya memiliki kekuatan untuk membakar langit. Api itu menutupi langit dan mengalir turun, membungkus benda tak berbentuk itu. Di bawah nyala api kemasan, garis besar objek tak berbentuk itu berangsur-angsur terungkap. Jika diperhatikan lebih dekat, benda tak berbentuk itu tampak seperti seekor gajah besar. Di tengah kobaran api kemasan, ia menginjak keempat kukunya dan mundur dengan cepat. Mencoba melarikan diri. Master lampu emas mencibir. Dia memegang lampu di tangan kirinya dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Api emas yang bergolak itu langsung menjadi beberapa kali lebih kuat. Benda tak berbentuk itu menjerit melengking saat tubuhnya yang besar menyusut dan meleleh. Akhirnya, benda itu lenyap sepenuhnya dalam nyala api kemasan. Di sisi lain, Raja Jubah Darah Suifeng mencibir dan mengepalkan tinjunya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lengan bajunya dan mengembun menjadi rantai jiwa yang tebal. Rantai jiwa ini secara khusus ditujukan pada jiwa. Setelah terikat, jiwa akan terpenjara dan sulit untuk melarikan diri. Suifeng melambaikan tangan kanannya dan rantai jiwa menyapu dan mengikat rat batu besar yang menggelinding di depannya. Gunung tengkorak palsu yang tadinya bergerak maju dengan berani tiba-tiba berhenti. Matanya yang besar memperlihatkan ekspresi kesakitan. He he, selama kamu masih punya jiwa, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Mata Suifeng dipenuhi dengan kebanggaan. Dia menyatukan dua jari tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh salah satu ujung rantai itu. Rantai di tangan Suifeng tiba-tiba terbakar dengan api merah. Dalam sekejap mata, api merah menyebar dan menutupi semua rantai di tangan Suifeng. Mengaum, mengaum. Raungan, kepala batu mengeluarkan teriakan melengking. Api merah yang dilepaskan Suifeng pada rantai adalah api yang menargetkan jiwa secara langsung. Tidak peduli apapun itu, selama ia memiliki jiwa, ia akan selamanya menanggung rasa sakit yang membakar dari api darah. Apa yang paling disukai Suifeng adalah bermain-main dengan jiwa orang lain di telapak tangannya untuk memuaskan kesadisan menyimpangnya. Setelah Sakyamuni, Golden Lamp Fawang, Guan Yihan, dan yang lainnya telah selesai menangani makhluk-makhluk aneh di kota raksasa itu, Suifeng masih menikmati teriakan-teriakan dari gunung tengkorak palsu. Sakyamuni, Golden Lamp Dharma Raja, dan yang lainnya sedikit mengernyit. Mereka juga merasa bahwa Suifeng terlalu abnormal. Dia tidak menghabisi lawannya lebih awal, tetapi malah menikmati penderitaan lawannya. Raja berjubah darah, kurasa kita sudah berhasil mengalahkannya. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita masih harus mengejar Suawan. Kata Raja Lampu Emas dengan dingin, Suifeng bereaksi dan mengangkat bahu. Dia mengepalkan tinjunya dan rantainya mengencang, menghancurkan jiwa gunung palsu itu. Ketika semua rantai jiwa kembali ke tubuh Suifeng, dia mengikuti dari dekat di belakang Sakyamuni, Fawang Lampu Emas, dan yang lainnya, dan dengan cepat bergegas menuju pintu keluar. Mereka menduga bahwa setelah memasuki dunia ini, Suawan pasti akan melarikan diri menuju pintu keluar relik tersebut. Mereka sangat cepat dan segera tiba di lembah besar di pintu keluar relik tersebut. Saat ini, lembah itu berantakan, penuh dengan tulang-tulang dan tengkorak yang patah, yang tampak sangat mengerikan. Itu Suawan dan yang lainnya. Mata Sakyamuni bagaikan obor. Begitu memasuki lembah, ia melihat Suawan dan yang lainnya di ujung lembah. Pada saat ini, Suawan dan yang lainnya baru saja meninggalkan lembah dan menemukan Sakyamuni, Raja Lampu Emas, dan para ahli lainnya. Oh tidak, lari. Suawan bahkan tidak memikirkannya. Dia mengeluarkan kereta perang yang telah dia persiapkan sebelumnya. Setelah memanggil Pak Tua Ansi, Duan Zipeng, dan yang lainnya ke dalamnya. Dia mendesak kereta perang itu untuk terbang menjauh. Menurutmu, ke mana kau akan pergi? Sakyamuni sangat marah. Ia melangkah dan muncul di dekat ujung lembah. Ia meninju dan jejak tinju emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Raja Lampu Emas, Raja Berjubah Darah, Guan Yihan, dan para ahli lainnya bereaksi cepat dan melancarkan serangan yang mengerikan. Ledakan. 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 Serangan gabungan mereka begitu mengerikan hingga mereka jatuh keluar lembah dan meratakan seluruh lembah hingga rata dengan tanah. Sayangnya, Zuowen telah pergi sebelum mereka, menyebabkan serangan mereka tidak mengenai apapun kecuali udara. Mengejar. Sakyamuni bahkan tidak memikirkannya. Dia mengeluarkan kapal dewa dan terbang menjauh. Dharma Raja Lampu Emas, Raja Berjubah Darah, dan yang lainnya juga mengeluarkan senjata terbang dewa mereka dan mengejar Zuowen. Namun, mereka segera kembali ke tempat ini, dan masing-masing dari mereka terkejut. Apa tunggangan orang ini? Mengapa begitu cepat? Kita baru saja mengejarnya, dan dia sudah pergi. Wajah Sakyamuni muram, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Sejak ia diterima sebagai murid pribadi Guru Yuan Sheng, wawasan dan pengetahuannya meningkat pesat. Meski begitu, dia masih tidak bisa mengenali asal kereta perang Zuowen. Kecepatan kereta perangnya sungguh mengerikan. Mungkinkah itu artefak dewa terbang di langit kelima alam abadi? Mata Raja Lampu Emas berkedip. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut dan terdiam. Artefak dewa terbang di langit kelima alam abadi sudah cukup untuk membuat ahli manapun di seratus wilayah ekstrateritorial cemburu dan memperjuangkannya. Ini hanya tebakanku. Mengenai benar atau tidaknya, kita baru bisa mengetahuinya setelah menangkap Zuowen. Kata Raja Lampu Emas dengan enteng. Mata Sakyamuni berkedip dan dia berkata, Zuowen terlalu licik. Ditambah lagi, dia memiliki tunggangan yang aneh. Mencarinya di medan perang ekstrateritorial ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sitian benar. Jawab Ghost Child. Apakah kau punya ide bagus lainnya? Tanya Raja berjubah darah sambil tersenyum sinis. Mari kita bekerja sama untuk menangkap orang ini. Selama kita menawarkan cukup banyak alat tawar-menawar, tentu akan ada orang yang melakukannya tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Dan kali ini, tujuan utama kita adalah menemukan keberadaan Zuowen, dan kita hanya perlu melakukan ini. Sakyamuni membisikkan sarannya dan semua orang bertepuk tangan tanda setuju. Dengan saran Sakyamuni, Zuowen tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Kali ini, kita harus memasang jaring yang tak terelakkan dan menjatuhkan Zuowen. Kata Dharma Raja Lampu Emas, matanya berbinar. Setelah Sakyamuni, Raja Lampu Emas, dan yang lainnya menyelesaikan diskusi mereka dan meninggalkan tebing mayat iblis, Zuowen mengemudikan kereta perang dan terbang melintasi medan perang ekstrateritorial. Dengan kecepatan kereta, kita bisa segera kembali ke stasiun. Begitu kita kembali ke stasiun, kita harus segera pergi. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan untuk pergi. Zuowen mengingatkan Pak Tua Ansi dan yang lainnya saat dia mengendalikan kereta perang. Zuowen benar, kita harus bertindak cepat. Tetua Ansi mengangguk setuju. Jangan khawatir, kereta perang itu. Zuowen tersenyum sedikit, lalu wajahnya tiba-tiba berubah. Saudara Zuowen, ada apa denganmu? Duan Zipeng segera menyadari bahwa wajah Zuowen tidak benar. Aku akan menerobos. Aku tidak bisa menahannya lagi. Kata Zuowen dengan wajah pucat. 4588. Apa, terobosan sekarang? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zuowen benar-benar akan mencapai batas terobosan pada saat yang paling kritis ini. Kau tidak bisa menerobos medan perang ekstrateritorial. Begitu kau berhasil menerobos, itu akan menyebabkan keributan besar dan menarik perhatian Sakyamuni, Dharma Raja Lampu Emas, dan yang lainnya. Kata Pak Tua Ansi dengan wajah muram. Tinggalkan medan perang ekstrateritorial dan pergilah ke langit berbintang ekstrateritorial medan perang ekstrateritorial. Kata Zuowen dengan suara rendah saat dia menahan keterkejutan karena menerobos. Duan Zipeng, Pak Tua Ansi, dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Zuowen berani pergi ke langit berbintang ekstrateritorial. Medan perang ekstrateritorial pada awalnya merupakan area tempat para ahli teratas dari seratus domain menggunakan kemampuan ilahiyah mereka yang hebat untuk mengepung langit berbintang ekstrateritorial. Daerah ini menjadi medan perang ekstrateritorial. Meskipun medan perang ekstrateritorial berbahaya, itu masih dapat diterima. Namun, langit berbintang ekstrateritorial medan perang ekstrateritorial adalah bahaya yang sebenarnya. Teror yang sebenarnya di kedalaman langit berbintang ekstrateritorial semuanya ada di langit berbintang ekstrateritorial medan perang ekstrateritorial. Medan perang ekstrateritorial jauh lebih aman daripada langit berbintang ekstrateritorial karena ada banyak batas yang ditetapkan oleh para ahli teratas di perbatasan. Tidak ada waktu lagi, Senior Ansi, Kepala Keluarga Li, kalian tetaplah di medan perang ekstrateritorial. Aku harus pergi ke langit berbintang ekstrateritorial untuk menerobos. Wajah Zuowen pucat dan napasnya menjadi cepat. Dia menatap Pak Tua Ansi dan yang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Oke, Zuo Xiaoyou, hati-hati, kata Pak Tua Ansi dengan suara berat. Zuo Wen mengangguk. Dia mengendalikan kereta perang dan berubah menjadi aliran cahaya, menuju ke langit berbintang yang kacau. Semoga Zuo Xiaoyou bisa selamat dari malapetaka ini. Pak Tua Ansi bergumam pada dirinya sendiri karena malu saat melihat Zuo Wen pergi. Li Yinglong berkata dengan tak berdaya, Taois Ansi, masalah Zuo Xiaoyou bukan lagi sesuatu yang bisa kita campuri. Dan saya khawatir kita mungkin tidak aman lagi mulai sekarang. Bagaimanapun juga, Sakyamuni dan yang lainnya tahu tentang hubungan kita dengan Zuo Xiaoyou. Ya, kita harus berhati-hati mulai sekarang. Pak Tua Ansi mengangguk setuju. Di tengah kekosongan medan perang asing, aliran cahaya menyambar dengan kecepatan yang amat cepat. Zuo Wen duduk tegak di kereta perang, keringat dingin menetes di dahinya, dan aura di tubuhnya dengan cepat melesat seperti roket. Dia telah menekan kultivasinya terlalu lama, dan akhirnya, dia tidak bisa lagi menekannya. Duan Zipeng, Luoya, dan Zee yang menatap Zuo Wen dengan cemas. Mereka ingin membantunya, tetapi mereka tahu itu tidak realistis. Suara mendesing. Tiba-tiba kereta perang itu berhenti. Seratus meter di depannya, ada penghalang yang berkilauan. Di sisi lain penghalang itu adalah langit berbintang yang tak terbatas. Inilah penghalang medan perang ekstrateritorial. Di luar penghalang itu adalah langit berbintang yang kacau yang sesungguhnya. Duan Zipeng menatap penghalang yang berkilauan di depannya dan berkata dengan suara rendah. Penghalang ini dipasang oleh banyak ahli top. Kita tidak bisa meninggalkan tempat ini sama sekali. Luoya sedikit mengernyit. Penghalang ini bukannya tidak bisa dihancurkan. Para ahli sejati dari 100 Domain sering menjelajahi caotikster Rizkai untuk mencari harta karun sejati di caotikster Rizkai. Mereka tidak memasuki caotikster Rizkai untuk menghancurkan penghalang itu dengan keras, kata Zuo Wen tiba-tiba. Duan Zipeng memandang Zuo Wen yang telah melompat dari kereta dengan susah payah dan berjalan menuju penghalang. Aku mempelajari cara membuka penghalang itu dari ingatan warisan Tan Zipeng, tapi aku hanya bisa membuka lubang yang sangat kecil. Selagi Zuo Wen berbicara, dia mengarahkan tangan kanannya ke penghalang di depannya, dan seperti seekor naga, dia menggambar pola dan garis khusus pada permukaan penghalang tersebut. Sebuah celah tiba-tiba muncul pada penghalang yang tidak dapat ditembus, hanya cukup untuk satu orang saja. Saudara Duan, kalian masuklah ke dunia besarku terlebih dahulu. Langit berbintang yang kacau itu sangat berbahaya. Jika kalian masuk bersamaku, aku khawatir kalian akan berada dalam bahaya. Zuo Wen menatap Duan Zipeng dan dua orang lainnya dan berkata dengan suara rendah. Duan Zipeng dan dua orang lainnya tentu saja memahami hal ini, jadi mereka tidak menolak saran Zuo Wen. Setelah Duan Zipeng dan dua orang lainnya sepenuhnya memasuki dunia besar, Zuo Wen melangkah keluar dari penghalang, memanggil kereta, dan langsung terbang ke depan. Di langit berbintang yang kacau dan dingin, bayangan-bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergerak diam-diam, seakan-akan mereka tengah menunggu untuk memburu mangsa baru. Kemanapun kereta perang itu lewat, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu bagai gelombang pasang, ingin menghentikan Zuo Wen. Sayangnya, kecepatan kereta perang itu terlalu tinggi. Begitu bayangan hitam menyelimuti kereta perang itu, kereta perang itu melesat lewat, menyebabkan mereka kehilangan arah. Semakin dalam mereka masuk ke caotik steris kai, semakin jelek ekspresi Zuo Wen. Langit berbintang yang kacau memang sangat berbahaya. Terlalu banyak niat yang mengerikan dan mematikan yang tersembunyi di dalam kegelapan yang pekat. Jika seseorang tidak berhati-hati, sangat mudah untuk mati tanpa mengetahui penyebabnya. Ledakan. Tiba-tiba, ratusan ribu meter di depan mereka, sebuah cakar besar menyapu. Cakar hitam ini terlalu besar. Sekilas, ukurannya mencapai ratusan ribu meter, hampir menutupi langit. Suara mendesing. Kecepatan cakar itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, cakar itu menyapu di depan Zuo Wen, dan langsung menghalangi semua rute pelarian Zuo Wen. Rintik. Meskipun kereta perang itu cepat, ia tetap tidak dapat lolos dari telapak cakar besar itu. Dalam sekejap, ia tersangkut di tengah telapak cakar hitam itu. Zuo Wen dan kereta perangnya tenggelam seluruhnya dalam cakar itu, menghilang tanpa jejak. Retak. Retak. Krek. Cakar itu mencengkeram erat dan perlahan-lahan masuk ke dalam kegelapan langit berbintang. Namun, saat cakar itu bergerak, aura yang luas dan tak terbatas tiba-tiba meletus dari pusat cakar itu. Sinar-sinar cemerlang yang mengerikan meletus, keluar dari celah-celah cakar itu, dan menyerbu ke kedalaman langit berbintang ke segala arah. Ledakan. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan yang mengerikan. Cakar besar itu tampaknya tidak mampu menahan semacam energi yang mengerikan dan meledak dengan suara keras. Darah hitam pekat menyembur keluar, dan di langit berbintang dalam radius puluhan ribu kilometer, terjadi badai hujan hitam yang mengerikan. Di tengah hujan badai hitam, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan dia melangkah di langit berbintang seakan-akan berjalan di tanah datar. Dia adalah Zuawan. Pada saat ini, aura Zuawan telah meroket ke tingkat yang sangat mengerikan, menyebar tanpa pandang bulu dan tanpa batas. Tetesan air hujan hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tubuhnya, tetapi semuanya terhalang oleh cahaya di permukaan tubuhnya, tidak dapat mendekati tubuhnya. Akhirnya aku akan berhasil. Aku ingin tahu transformasi macam apa yang akan terjadi setelah aku menerobos ke tahap cahaya bintang kuno terbalik. Suara samar Zuawan perlahan bergema di langit berbintang yang kacau. Kemudian, dengan dia sebagai pusatnya, langit berbintang runtuh inci demi inci. Retakan di langit berbintang menyebar dengan liar ke segala arah dengan Zuawan sebagai titik awalnya. Seolah-olah Zuawan melepaskan semacam kekuatan mengerikan untuk menghancurkan seluruh penghalang langit berbintang. Setelah merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh Zuawan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya ada di sekitarnya mundur satu demi satu, tidak berani mendekati Zuawan. Pada saat ini, aura Zuawan terlalu menakutkan. Itu jauh lebih kuat daripada terobosan seorang kultifator tahap cahaya bintang kuno terbalik biasa. 4.589 Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan Zuawan di tengahnya, ruang di sekitarnya mulai runtuh. Retakan mengerikan menyebar ke segala arah seperti riak air. Dalam sekejap, ruang di sekitar Zuawan dalam radius puluhan miliar mil dipenuhi dengan retakan hitam pekat. Garis-garis energi yang mengerikan melonjak keluar dari kedalaman retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya, membombardir tubuh Zuawan tanpa mempedulikan nyawanya. Ekspresi Zuawan sedikit berubah. Meskipun dia sudah siap untuk ini, dia masih terkejut dengan gelombang pertama energi kesengsaraan. Gelombang energi kesengsaraan ini benar-benar mengerikan. Energi kesengsaraan warna-warni melesat keluar dan membombardir Zuawan tanpa mempedulikan nyawanya. Seolah-olah ingin meledakan Zuawan hingga berkeping-keping. Zuawan bahkan tidak memikirkannya dan memanggil sembilan manifestasi kosmiknya. Sembilan manifestasi kosmik menyebar ke sembilan arah berbeda di sekitar Zuawan. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan menggunakan berbagai kemampuan mereka untuk menahan energi kesengsaraan mengerikan yang datang dari segala arah. Ledakan. Setelah gelombang pertama energi kesengsaraan berlalu, wajah Zuawan pucat. Dari sembilan manifestasi kosmik di sekitarnya, hanya empat yang tersisa. Kempatnya adalah empat manifestasi kosmik Zuawan yang terkuat, tetapi aura mereka lemah dan ekspresi mereka sedih. Kaca. Kaca. Tiba-tiba, dari kedalaman retakan ruang angkasa di sekitarnya, suara yang pekat dan mengerikan terdengar. Suara ini seperti gunting yang memotong bambu. Sangat menusuk telinga dan tidak enak didengar. Pupil mata Zuawan mengecil. Dia bisa merasakan bahwa energi kesengsaraan yang lebih mengerikan sedang terbentuk di kedalaman celah-celah ruang angkasa. Energi kesengsaraan ini jauh lebih mengerikan dan kuat daripada gelombang pertama. Zuawan bahkan tidak memikirkannya sebelum memanggil pedang suci Taiyu. Pada saat yang sama, tangan kanannya menyentuh dahinya. Seketika, cahaya kemasan yang menyala-nyala melonjak keluar dari antara alisnya. Garis-garis niat pedang jiwa ilahi emas mengalir keluar seperti hujan dan mengelilingi tubuhnya, membentuk penghalang pertahanan yang sangat kokoh. Ledakan. Gelombang kedua energi kesengsaraan meledak lagi. Berbagai bentuk energi mengalir keluar dari kedalaman celah ruang seperti hujan. Energi ini mencakup teratai merah yang panjangnya ribuan kaki, pohon-pohon raksasa yang memancarkan cahaya keperakan, harimau raksasa yang terbentuk dari petir, dan seterusnya. Energi ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Begitu muncul dari retakan langit berbintang, ia bergegas menuju Zouawen tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dalam sekejap, ledakan dahsyat meletus di langit berbintang. Energi ledakan dahsyat itu tiba-tiba membengkak, membentuk bola energi dengan Zouawen sebagai pusatnya. Terlebih lagi, bola energi ini terus mengembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Energi ledakannya juga semakin mengerikan. Dalam sekejap, keempat laksana kosmik di sekitar Zouawen hancur seperti kertas. Energi ledakan itu menghantam penghalang pertahanan yang dibentuk oleh niat pedang jiwa ilahi yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Wah! Dengan suara teredam, penghalang jiwa dan niat pedang di sekitar Zouawen tiba-tiba bergetar hebat, lalu menghalangi energi ledakan di sekitarnya agar tidak terus menyerang. Wajah Zouawen muram. Meskipun dia telah menahan gelombang ledakan kedua, dia tahu bahwa gelombang ini belum sepenuhnya berakhir. Terlebih lagi, penghalang jiwa dan niat pedang di sekelilingnya secara bertahap melemah. Untungnya, jiwaku telah ditempa di laut kepahitan, dan telah membaik lebih jauh. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan mampu menahan gelombang kedua. Zouawen mendesah dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kesengsaraan untuk maju ke level cahaya bintang kuno terbalik akan begitu dahsyat, di luar dugaannya. Gelombang kedua kesengsaraan berangsur-angsur menghilang. Zouawen menemukan bahwa langit berbintang dalam jarak ratusan miliar mil di sekitarnya berantakan. Retakan di langit berbintang terlihat di mana-mana. Retakan itu rapat, seolah-olah telah tergores berkali-kali oleh cakar tajam dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Kelihatannya sangat mengerikan. Adapun bayangan-bayangan aneh yang bersembunyi di sekitarnya, mereka telah lama menghilang tanpa jejak. Penderitaan Zouawen adalah sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh makhluk aneh yang tersembunyi di kedalaman langit berbintang yang kacau. Sangat sepi. Setelah gelombang kedua kesengsaraan berlalu, langit berbintang di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Bahkan kesengsaraan telah menghilang, dan aura kesengsaraan telah sepenuhnya menghilang. Mata Zouawen tampak serius saat dia melihat sekeliling. Indra ketuhanannya terus-menerus mengamati sekelilingnya, inci demi inci, tetapi dia tidak menemukan apapun. Rasanya seolah-olah penderitaan itu lenyap dalam sekejap. Mungkinkah kesengsaraan itu telah berlalu? Zouawen tidak dapat menahan tawa, tetapi itu adalah tawa yang pahit. Dia tahu bahwa gelombang kesengsaraan berikutnya pasti masih terjadi, dan kejadian jangka panjang ini juga berarti bahwa gelombang kesengsaraan ketiga akan sangat mengerikan. Zouawen diam-diam menyiapkan semua kartu truf di dunia makro. Begitu gelombang ketiga kesengsaraan muncul, dan jika terlalu kuat, dia akan segera mengeluarkan semua kartu truf yang dia bisa. Keheningan itu berlangsung lama. Tepat ketika Zouawen mengira kesengsaraan tidak akan datang, tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang di sekitarnya runtuh sepenuhnya. Langit berbintang di sekitarnya runtuh sepenuhnya, dan pecahan-pecahan spasial terus menerus tumpang tindih dan menyatu, membentuk badai spasial langit berbintang yang mengerikan. Badai di ruang Daokong terus mengembun dan meningkat. Dalam sekejap, ratusan miliar mil semuanya adalah badai spasial yang mengerikan. Sosok Zouawen sepenuhnya tenggelam dalam badai spasial. Zouawen berdiri di tengah badai. Pedang rohani yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, membuatnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tampak seperti dewa. Namun, di bawah pengaruh badai spasial, esensi jiwa dan pedang di sekitarnya terus berkurang. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya terulur dari kedalaman badai spasial. Tangan raksasa ini mirip dengan sejenis cakar, dan permukaannya ditutupi rambut hijau panjang. Lengannya panjangnya miliaran kaki, dan tampak ganas dan menakutkan. Tangan raksasa itu muncul dengan rapat dan membombardir Zouawen dari segala arah. Ledakan. Zouawen mengerang, dan esensi jiwa dan pedang yang telah mencengkram erat di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Apa benda-benda ini? Pupil mata Zouawen mengecil, dan dia menggunakan jejak tangan langit hitam besar tanpa berpikir. Jiwanya menyebar bagai lautan, berubah menjadi cetakan tangan raksasa yang melesat ke segala arah, menghalangi sekelilingnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Jejak tangan langit hitam besar dan tangan raksasa berambut hijau bertabrakan, lalu waktu seakan berhenti. Kemudian, Zouawen terkejut saat mendapati permukaan jejak tangan langit hitam besar dipenuhi retakan. Oh tidak. Zouawen meraung dan segera menggunakan sutra lautan kepahitan yang tak terbatas. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, membentuk gelombang demi gelombang laut kepahitan. Itu seperti naga yang tak terhitung jumlahnya muncul dari laut. Itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, lingkungan sekitar Zouawen berubah menjadi lautan kepahitan yang tak terbatas, membentuk penghalang domain khusus. Merobek. Merobek. Penghalang lautan kepahitan langsung terkoyak menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan tangan hijau raksasa itu terulur dan meraih Zouawen, yang berada di tengah lautan kepahitan. Wajah Zouawen berubah drastis. Tangan hijau raksasa ini terlalu sulit untuk dihadapi. Jejak tangan langit hitam besar dan sutra lautan kepahitan yang tak terbatas, dua kekuatan super jiwa yang kuat, sama sekali tidak dapat menghentikan tangan hijau raksasa itu. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan kartu truf ini. Zouawen mendesah pelan. 4.590. Suara mendesing. Suara mendesing. Swosh. Tangan-tangan hijau raksasa yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain seperti akar-akar pohon yang saling terkait, diam-diam menyerang Zouawen dari segala arah. Seketika, suatu kekuatan yang mengerikan menyapu sekeliling bagaikan gelombang dahsyat, menyebabkan langit berbintang yang sudah hancur menjadi semakin rusak dan menyedihkan. Sasaran tangan hijau raksasa ini adalah Zouawen yang berada di tengah. Wuih! Tangan hijau raksasa itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Zouawen tenggelam sepenuhnya. Segel kekaisaran agung, keluar. Suara samar datang dari dalam tangan hijau raksasa, menyebar ke seluruh langit berbintang. Seberkas cahaya kemasan keluar dari dalam tangan hijau raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya kemasan itu mula-mula hanya sebesar nyala lilin, namun membesar dan membesar hingga hampir mencapai awan, membuat seluruh langit berbintang menjadi berwarna kemasan yang menyala-nyala. Merobek! Suara yang mirip dengan kain yang robek terdengar dari dalam tangan hijau raksasa itu. Kemudian, tangan hijau raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait itu runtuh, hancur menjadi potongan-potongan daging hijau yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh langit berbintang. Saat tangan hijau raksasa itu hancur, cahaya kemasan yang terkandung di dalamnya tidak dapat lagi dihalangi. Cahaya yang menyala-nyala dan mengerikan meluap dan menyebar ke seluruh langit berbintang. Di tengah cahaya kemasan itu, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Di atak lain adalah Zhuowen. Pada saat ini, Zhuowen meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berjalan perlahan di langit berbintang. Di atas kepalanya, seekor anjing laut seukuran telapak tangan melayang dengan tenang. Segel itu disepu emas, dan cahaya kemasan yang menyala-nyala keluar dari dalam segel itu. Aura yang mengerikan juga terus-menerus keluar dari segel itu, membuatnya tampak sangat menakutkan. Adapun Zhuowen, dia bagaikan dewa saat dia perlahan berjalan keluar dari cahaya kemasan. Kemana pun ia lewat, tangan hijau raksasa itu terus-menerus menyerangnya, namun semuanya diblokir oleh kekuatan segel Kekaisaran Agung. Pada akhirnya, Zhuowen duduk bersila di tanah, mengandalkan kekuatan segel Kekaisaran Agung untuk menghalangi tangan hijau raksasa yang jumlahnya semakin banyak di celah langit berbintang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tangan hijau raksasa yang menutupi ratusan miliar mil di langit berbintang itu perlahan-lahan mundur ke kedalaman celah langit berbintang. Dalam sekejap, lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Zhuowen masih duduk bersila di atas langit berbintang, dan dia tak tergoyahkan seperti gunung. Dia tahu betul bahwa malapetaka itu masih jauh dari selesai. Seiring berlalunya waktu, retakan spasial itu terus meluas, dan bencana yang muncul darinya menjadi semakin mengerikan. Namun, segel penguasa Tai terlalu kuat. Tidak peduli seberapa mengerikan bencana yang terjadi, ia mampu menahan gelombang demi gelombang bencana yang bahkan lebih kuat. Senjata suci apakah segel Kaisar Agung itu? Betapa dahsyatnya? Zhuowen terdiam menatap segel emas yang melayang di atas kepalanya, pandangan serius tampak di kedalaman matanya. Mula-mula, dia menduga bahwa segel Kaisar Agung adalah alat ilahi abadi lapisan surgawi keempat, tetapi seiring kultifasinya terus meningkat, dia segera menumbangkan gagasan naif ini. Sekarang, dia mengira segel Kaisar Agung setidaknya berada di lapisan surgawi kelima alam abadi. Tentu saja, dia tidak tahu level pastinya. Ini karena dia belum pernah bersentuhan dengan senjata ilahi abadi lapisan surgawi kelima yang asli. Di tengah musibah itu, Zhuowen merasa waktu berjalan sangat lambat, seolah tidak ada akhirnya. Akhirnya, ketika energi bencana terakhir jatuh pada penghalang kokoh yang dibentuk oleh kekuatan segel Kaisar Agung, dia menemukan bahwa bencana di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Aura menyesakan yang seolah mencekik tenggorokannya pun berangsur-angsur menghilang. Retakan spasial di langit berbintang sekitarnya juga berangsur-angsur pulih. Tampaknya bencana sudah berakhir. Zhuowen mengamati fenomena di sekelilingnya, dan ada sedikit kegembiraan di kedalaman matanya. Dia tahu bahwa mulai saat ini, dia telah resmi melangkah kerana penentang cahaya bintang kuno. Saat Zhuowen hendak menyimpan segel Kaisar Agung, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia menarik tangannya dan mengamati langit berbintang di sekitarnya lagi. Dia menemukan bahwa langit berbintang di sekitarnya terlalu sunyi. Terlebih lagi, tidak ditemukan sedikitpun jejak retakan di langit berbintang tersebut. Secara logika, setelah retakan spasial pulih, akan ada proses. Bahkan jika retakan itu pulih sepenuhnya, langit berbintang tidak akan sama seperti sebelumnya. Namun, Zhuowen mendapati bahwa langit berbintang di sekitarnya sama persis seperti sebelum ia mengalami malapetaka itu. Seolah-olah malapetaka yang mengerikan itu tidak pernah terjadi sama sekali. Zhuowen terus duduk bersila dan menunggu. Bahkan jika penilaiannya salah, dia hanya perlu menunggu sedikit lebih lama, dan itu tidak akan banyak memengaruhinya. Jika penilaiannya benar, maka dia akan mendapat masalah besar. Waktu berlalu menit demi menit. Saat Zhuowen mulai tidak sabar, ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi di langit berbintang di sekitarnya. Riak-riak melingkar yang tak terlihat menyebar satu demi satu di langit berbintang. Kemudian, dengan Zhuowen sebagai pusatnya, langit berbintang dalam jarak ratusan miliar mil runtuh sepenuhnya. Zhuowen bagaikan seekor domba yang tak berdaya, berjuang mati-matian di tengah derasnya ruang yang runtuh. Untungnya, segel kaisar agung sangatlah kuat dan melindungi Zhuowen dari cedera yang diakibatkan oleh derasnya arus spasial. Bencana ini sungguh licik. Ia benar-benar menggunakan ilusi untuk memikatku. Zhuowen sepertinya teringat sesuatu, dan wajahnya berubah sangat jelek. Pada saat yang sama, dia terkejut. Dia punya firasat samar bahwa musibah ini benar-benar berbeda dari musibah-musibah sebelumnya. Seolah-olah musibah ini sedang dimanipulasi oleh seseorang. Kalau saja dia mengira dirinya telah berhasil melewati musibah dan menyimpan segel kaisar agung, dia pasti sudah menjadi mayat dingin sekarang. Arus deras spasial itu tidak berlangsung lama dan berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah itu, Zhuowen menemukan bahwa dia tidak lagi berada di langit berbintang yang kacau, tetapi di sebuah ruangan yang sederhana dan tanpa hiasan. Secara kebetulan, dia sedang berbaring di tempat tidur. Pada saat yang sama, dia melihat seorang gadis muda berpakaian seperti pembantu berbaring di sampingnya. Saat dia melihat gadis muda itu, Zhuowen langsung mengenalinya. Jun Er, Zhuowen memanggil dengan lembut. Dia ingat betul bahwa orang pertama yang dilihatnya saat dia bertransmigrasi ke dunia ini dan terbangun adalah Jun Er. Kemudian, seiring bertambahnya kekuatan, Jun Er tidak memiliki banyak bakat dalam seni bela diri, dia pun perlahan-lahan ditinggalkan olehnya. Pada akhirnya, dia meninggal karena usia tua di keluarga Zhuowen. Tuan muda, Anda sudah bangun? Jun Er mendongak dengan mengantuk dan melihat Zhuowen telah bangun. Matanya yang indah bersinar karena terkejut. Apakah kamu benar-benar sudah bangun? Zhuowen mendesah pelan dan menepuk kepala kecil Jun Er dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Jun Er tidak mengerti apa yang dimaksud Zhuowen. Dia memiringkan kepalanya dan tiba-tiba berkata, Tuan muda, apakah Anda lapar? Saya akan mengambilkan sesuatu untuk Anda makan. Pergi. Zhuowen mengangguk. Setelah Jun Er pergi, pemandangan di depan Zhuowen berubah lagi. Dia mendapati dirinya berdiri di depan monumen jiwa. Zhuo Xiangding, Zhuo Dingtian, Zhuo Xiang, Er, dan anggota keluarga Zhuo lainnya semua menatapnya. Ada banyak diskusi di sekelilingnya, tetapi sebagian besarnya adalah ejekan dan olok-olokan. Tatapan mata Zhuowen tampak rumit. Dia dengan lembut menekan tangan kanannya pada tablet Jihoon. Tablet Jihoon memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan kemudian pemandangan di depan Zhuowen berubah lagi. Begitu saja, pemandangan di depan mata Zhuowen terus berubah. Itu pada dasarnya adalah semua hal besar dan kecil yang telah dialaminya selama bertahun-tahun. Ada yang asam, manis, pahit, dan pedas. Pada akhirnya, gambar itu berhenti di sebuah desa nelayan terpencil di bumi. Terima kasih telah menonton!